Oke, kembali lagi bersama saya Iqbalkan Rastarab Di podcast kali ini saya maaf ya ini dah dari hampir berapa hari nih Mungkin sekitar ada mungkin dua mingguan gak update podcast Nah di podcast kali ini saya akan ngebahas tentang topik yang selagi hangat kemarin-kemarin ini ya Sekarang udah mulai menurun tentang kasus IG Salah satu penyanyi pop dangdut Kebetulan saya hatersnya, tapi disini saya akan memberikan penilaian secara netral ya Ini bukan karena saya pecinta Nela Karisma jadi terus kayak gitu Sebenernya lebih ke, ini juga disclaimer dulu bahwa Saya bukan orang yang anti dengan pelecehan seksual atau seks herism atau apa itu Kalau orang-orang pinter nyebut itu Nah tapi khusus di internet Saya pribadi memiliki tingkatan buat Itu sebenarnya pantas disebut sebagai pelecehan seksual atau Atau enggak gitu loh Dan ini saya konteksnya media internet ya Jadi bukan yang konvensional Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa pelecehan seksual Misal lewat nyuri celana dalam cewek gitu Atau mungkin ngasih kamera CCTV di toilet kos cewek Di kamar mandi Atau mungkin ngintip Atau gimana itu Terus kita ketahuan Terus ketahuan sama itunya Ketahuan sama korbannya Terus korbannya Ngomong video Nge-share Itu kalau buat saya Saya salut dengan kayak gitu Yang kayak gitu-kayak gitu itu malah keren buat saya Atau misal Dia di teror ini Jadi Kayak Apa namanya Tindakannya sampai ke Dia misal di Instagram DM-DM Foto kita di mana Di share Kamu di sini Kamu di sini Kamu di sini Atau gimana Terus Foto kita apa Di publis atau apa Nah itu buat saya udah Udah levelnya udah Pelecehan juga Atau mungkin Dia Ngerekam kita Terus di share di akunnya sendiri Itu juga buat saya udah Udah Menjurus kesana kan Sebenernya Tapi itu lagi Konteksnya juga Harus Harus begini Jadi Kita ini siapa Itu beratnya Kalau kita memang Public figure ya Sebenernya Hal seperti itu Sebenernya Saya bukan Melumrahkan Atau membiarkan Seperti itu ya Tapi Ya itu sebenernya Udah Udah kayak Harusnya 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 Kalau 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 saya Sebagai public figure nya Hampir sama Kayak Hujatan lah Hujatan Tapi versi Mesum Atau apa Nah kurang lebih Seperti itu sih Sebenernya Kalau saya bisa Mengasumsikan Seperti itu Yang kasusnya Si Darius Simik Atau siapa itu Jadi lebih Lebih Seperti itu sih Itu bukan Bukan Pelecehan seksual Yang gimana Gimana Saya loh ya Ini saya Jadi buat saya Emang Kalau ada yang Bilang lebih Mungkin Saya Satu kali Terus Dengan mereka Ya ini Cuman pendapat 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 Pribadi saya Aja Mungkin Orang punya Pendapat lain Itu juga Sah-sah saja Dan saya lagi Saya bukan orang Yang anti Dengan Dengan Pelecehan seksual Atau apa Atau orang Aku melindungi Orang yang Dilecehkan Atau apa Karena Konteknya Udah Udah beda Kayak gitu Itu bukan Pelecehan yang Seperti apa Kalau orang sampai Wah Sama saja Membiarkan orang Yang itu Kalau buat saya Ya kamu yang Terlalu Sepaneng Terlalu serius Dengan Hal seperti itu Bahkan Tadi saya Pernah Tadi saya Berpendapat Di twitter saya Bahwa Saya bilang Sampai Taik kucing Sepertinya Terus ada yang bilang Ya nanti Semoga Nanti Anak Dan istrinya Tidak mengalami Seperti itu Saya malah Malah justru Nantinya Kalau saya sudah Berkeluarga Atau apa Masa kasih tahu Bahwa Anggap saja Kayak gini Lelucon Enggak usah Enggak usah Terlalu serius Karena perlu Diblok Tinggal Diblok Aja Jadi bukan Bukan Hal yang genting Tapi mungkin Kalau anak saya Dikirimin Foto Terus Dia diintai Di apa Di share Fotonya Pas Gimana Gimana Nah itu mungkin Kalau saya sebagai orang Tuhanya Punya tindakan khusus Tapi kalau Hanya sebatas Kayak gitu Apa bedanya Dengan haters Yang cuman Komen Jelaki-jelaki Di Di box Komennya itu Menghujat juga Dan juga Gak jauh beda Gitu-gitu Sebenarnya Dan kalau Kita seorang Public figure Harusnya Harusnya sudah Ya kayak gitu Cuman receh Bukan Lihat gimana Tapi kita Sekarang hidup Dimana Bukan lagi Media itu Menjadi Pembicaraan Di Publik Tapi publik Menjadi Pembicaraan Di media Jadi Kayak kebalik Sekarang kan Infotainment Berita apa Itu kan Sumbernya Dari Sosial media Dari apa Nah kita Di era Seperti itu Sekarang Jadi bukan Bukan di era Infotainment Yang mencoba Mencari berita Tapi Mencari berita Apa Menunggu berita Atau apa Tapi benar-benar Mencari berita Apa yang sedang Dibicarakan Jadi Buat saya Ya jadi Kayak gitu Jadi Enggak Enggak Sampah Seperti itu Jadi Ya Beda lah Kalau ngomongin Perasaannya Gimana Gimana Ya Saya Enggak Enggak Membenarkan Si Pemain Bolanya Itu Enggak Membenarkan Enggak Menyalahkan Juga Penyanyi Pop itu Pop Danud Itu Seperti itu Jadi Ya Buat saya Ya Enggak Enggak Bukan hal yang Gimana-gimana Gimana lah Ibarna Seperti itu Masih Masih Banyak Hal-hal Konyol Dan Tolol Yang dilakukan Orang Di internet Yang itu Bahkan Itu menjadi Isu Yang Buat saya Sangat Horor Saya malah Takut ketika Makin Banyak orang Share Foto Di IG Dengan lokasi Rumahnya Dengan lokasi Anaknya Foto Anaknya Tanpa Di Blur Foto Fotonya Sendiri Tanpa Di Gimana Gimanain Terus Nge-share Lokasi Seling Pergi Dan lain Buat saya Itu Lebih Konyol Dan levelnya Udah Ketolol Jadi Udah Udah Paling Bawah Gitu Dan Itu Lebih Bahaya Buat saya Ya Kalau Buktinya Kalau Emang Dia Nggak Lebay Atau Apa Nyatanya Juga Abis Digituin Insta Story Juga Masih Ada Iklan Dan Lain Bahkan Normal Seperti Biasa Kalau Saya Tadi Baca Baca Bahwa Orang Yang Merasa Dilecehkan Itu Pasti Akan Nantinya Akan Dipresi Mental Atau Apa Ya Pokoknya Sangat Sangat Berat Karena Sebenarnya Itu Dua Hal Yang Tingkatannya Berbeda Jadi Di era Sekarang Ini Orang Juga Gampang Tersulut Atau Gimana Ya Gampang Sepaneng Gampang Apa Ya Gimana Lagi Kita Hidup Di Di era Seperti Itu Sekarang Tapi Juga Itu Haknya Penyanyi Popnya Itu Buat Ngeser Dan Lain Karena Ranahnya Kan Juga Dia Apa Namanya Masuk Ke ranahnya Dia Kalau Orang Itu Dapat SMS SMS Datang Ketempatku Kan Aku Bebas Mau Ngepcur Atau Apa Tapi Ketika Aku Pabus Atau Apa Itu Sebagai Bentuk Hak Jawab Atau Gimana Kalau Saya Bukan 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 Sampai Itu Hal Yang Penting Atau Apa Mungkin Dia Punya Hak Jawab Atau Hak Buat Posting Juga Lebih Lebih Kayak Gitu Bukan Langsung Wah Ternyata Dia Ngeser Karena Merasa Gak 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 Sampai Kesitu Kalau Saya Lihatnya Itu Ibaratnya Ya Kemarin Dia Cuman Sekejar Hak Jawab Aja Mungkin Media Juga Makin Membumbui Seperti Itu Jadinya Ya Seperti Itu Tapi Sekali Lagi Ini Ini Pendapat Saya Pribadi Saya Juga Gak Menyalahkan Orang Yang Berpendapat Beda Jadi Saya Juga Punya Hak Untuk Untuk Ber Apa Namanya Berpendapat Juga Makanya Saya Dari Kemarin Hampir Hampir Saya Blok Itu Kata-kata Apa Namanya F Itu Udah Udah Tak Blok Karena Terlalu Banyak Di Tempelan Saya Dan Dan Risih Di Penjangan Saya Udah Lah Ini Cuman Sampah Dibicarain Level Saya Seperti Itu Mungkin Kalau Level Orang Lain Menggebut Serius Ya Itu Hadia Kadang Tingkat Tingkat Emosi Seseorang Beda-beda Oke Kurang Lebih Seperti Itu Kembali Lagi Di Podcast Selanjutnya Ini Jam Berapa Ini Jam 6 Pagi Ini Kebetulan Di Bulan Ramadhan Dan Ini Podcast Pertama Saya Di Bulan Ramadhan Ini Jadi Kayak Kemarin Pas Vakum Emang Tanggal Menjelang Ramadhan Kan Itu Tanggal 15 Jadi Sekian Dulu Nanti Sambung Di Podcast Selanjutnya Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Pagi Pagi Selamat Pagi Terima kasih.